ya aku semuanya ya beteki kelas A siapa yang tahu suaranya hewan kucing gitu ya Mbak Rita tahu suara kucingnya gimana suaranya oh iya kan coba di luar wih halus-halus temennya sekarang Oh wih wakilak kucingnya ini ya kalau sudah melihat kucingnya yang punya piaraan kucing di rumah siapa punya piaraan kucing di rumah bahkan saya Oh iya Mas Rio enggak Doro kamu ya punya ya tapi sudah dijual Pak Is enggak punya lapet punya lapet waspun apa-apa abet-labet apa-apa lapet lapet Oh ya ya baik kalau ular suaranya bagaimana Yes wuish kobra India pais ya Nenemen 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 Iya saya lihat ini ya di sini ya di sini ya apa ya yang perempuan pernah lihat ular Spotify iniinz 董 love di jalan iya oh ya gw gimana Jika cence saya berencu pahung jalan itu kita berenca c chron vatwin lan enak akan 생각ai Bagi tapi yo di teka sih pernah di tka j baik yang laki-laki sekarang menggambar ular yang perempuan menggambar kucing ayo 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 yang perempuan menggambar kucing yang laki-laki gak usah kasih tangga gak usah gak usah menggambar ular kalau soalnya mungkin persis faiz ini ular sawah ular apa ya ular apa cecek kita minum digambar pak ini ular ini ular perempuan sudah gambar kucing belum ya digambar sudah pak belum pak aku sudah mbak Kancel lagi ini kan udah gemerit bisa nih gak harus gak apa-apa gak harus bener sementing mirip balita bisa gambar kucing ya punya piaran kucing di rumah wah iya pintar gambar kucing kamu tugasnya sendiri gambar pria-pere apa ya coba ini apa ya ular 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 kecil sekali ular kan biasanya panjang faiz gambar pak ini apa ya kecil-kecil cili ular cili ular cili itu raput kok gambar ular kok semut semut kamu gambar ya enggak ya belum jadi ayo belum jadi baik coba lihat yang perempuan wah sekarang terjadi ini ya wah kucing mbak Sgar lihat dari atas wah ada matanya kayaknya kucing persia ini ya apa kucing perwasari ini kucing perwasari wah kucing mana nih kucing dari apa ya kaya mbak Lita sudah wah kucingnya iya kucing itu kakinya berapa empat empat kucing kakinya empat kalau ular gada kaki eh kenapa ya kucing kucing kan dikasih kaki kalau ular kenapa dikasih kaki oh iya pinter baik sudah semua lemak lemak diulis diapus diganti iya dikular rupi ular pak ular iya 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 gak bisa ular kayak kucing ular modelannya lagi ke sini iya 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 coba lihat jelik iya apa iya iya Bagaimana kakinya menjelaskan Mbak Lita kakinya berapa itu kakinya pusing berapa kakinya berapa kakinya empat-empat sekarang berjadi ini sudah mana ganti pak ular apa ini coba berbesar hai 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 asal Pak asal kok ular sih sih pokoknya semut sekarang berjadinya kucing-kucing bagus-kucing 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 sudah berjadinya tinggal perutnya itu masih tinggal perutnya berjadari Iya jadi bagus banget ambil gambar dulu ini karyanya Mbak Sekar ya aku segar baik-baik sudah ya sudah selesai ya ah kenapa anak-anak tak suruh gambar tak suruh gambar yang laki-laki menggambar ular yang perempuan menggambar kucing ya Pak Ustadz mau cerita ada cerita kucing dan ular ya ah cerita begini biasanya orang itu kebanyakan menyara kucing menyara ular kucing tapi kebanyakan yang menyara kucing lah Masa Fais ngopeng ini ular ular di rumah ya gila ya Nah kebanyakan miara apa kucing nah suatu saat di sebuah tempat itu ada keluarga yang miara kucing kucing nah nah waktu itu kucingnya itu Hai itu pinter jadi kalau Hai apa-apa itu sering ikut majikan nih tuannya ya misalnya yang punya kemana ngikut terus misalnya terus kalau yang punya rumah nyapu dia bantuin Wah seolah terus bersih bersih kucing itu bantuin setia kucingnya nah suatu waktu si yang punya rumah ini ya Bapak ibunya itu mau pergi lah ada anak kecilnya kan pasti punya anak kecil anak kecilnya ini ditaruh di apa di kasur bilang sama kucingnya hei kamu tungguin ya jangan kamu tinggal ya kucingnya manduk-manduk tahu paham ya baik tinggal pokoknya kamu jangan kemana tungguin anakku manduk-manduk kebalah klinting aneh kan klik 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 gitu biasanya ya di kalungnya ya akhirnya ditungguin Oh iya enggak papa nah kemudian tuanya ini pergi sama istrinya ya beli sesuatu nah setelah beli sesuatu sampai rumah buka pintu ya ini kaget loh kok banyak darah nih ini buka pintu banyak darah terus di ruang tengah ada darah lagi terus sampai ke tempat anaknya tidur kasurnya banyak darah loh anaknya itu berlumuran darah tangannya ya dadane ya mulutnya itu berlumuran darah wah kenapa ini anak buka berlumuran darah nah di sampingnya anak itu si kucing tadi kucingnya mulutnya berlumuran darah taunya yang Tuan rumai kamu makan ya mertinya dimakan sama kucing itu kamu jahat kamu ya kamu makan itu ya dimakan itu akhirnya kucingnya diem dipukul kucing itu leong pukul lagi leong pukul lagi sampai kucingnya mati lah setelah dipukul mati seneng kan lah kemudian akhirnya setelah dibersihin ternyata dibawah kasur ada ular ular itu ya tercapik-capik ternyata habis bergelahi dengan kucing tadi kucing itu belani anaknya ya sampai bertarung dengan ular di cepet dililit ular mau dimangsa kucing itu belani sampai kucing itu berdarah-darah saya banyak luka juga digigit-gigit sama ular itu tapi akhirnya menang karena menjaga pesan yang punya begitu dia sudah kesakitan menahan sakit berkelahi melawan ular demi menjaga anaknya ngertinya malah sing anak berdarah itu karena dimakan kucing betul anaknya enggak apa-apa itu kena bersihkan darahnya ular dan kucing akhirnya kucingnya mati loh ada ular Oh berarti ular kucing ini berdarah-darah ini karena berkelahi melawan ular yang memangsa anak kita akhirnya geloh ya Allah mau ini korna tak periksa disik mau nek korna tak takol disik langsung tak pukul nggak dengar dulu ya padahal kucing itu berjasa membela anaknya berkelahi mati-matian ya sampai luka kena gigitan dililit dicepit ya tidak terima kasih malah dipukul sampai mati apa artinya kisah yang bisa kita petik ya jangan buru-buru kalau melihat sesuatu mendengar sesuatu misal Oh itu salah jangan buru-buru apa menyalahkan misalnya Oke salah kayak kayak gini kayak orang itu begitu itu jangan buru-buru menyalahkan ya diteliti dulu diperiksa dulu bener apa enggak berita ini ya jangan gugup Oh bener kayak enggak salah jangan mudah menyalahkan diteliti dulu diperiksa dulu supaya kita biar tidak geloh ya tuasannya lah ke segitu dia tidak